PEMBICARA 1 Di pertandingan kedua, tim aswan pelatih Edi Pargono tetap berkasa dengan menaklukkan Petrofiniaputra 2-0, Sabtu 20 Maret 1999. Di landang bernafas kuda Ali Sunan dan Imran Amirullah, masing-masing membuat sebuah gol. PSIS memastikan langkahnya ke semifinal setelah bermain 2-2 melawan Senang Padang selasa 23 Maret. Bermain di bawah tekanan lawan, tim Goyang Semarang mampu membuat dua gol yang diborong kendaraan gempa Tugio. Di partai pembungkas penyisian grup yang sudah tidak menentukan lagi, PSIS menghadapi persebaya. Pelatih Edi Pargono sengaja menyimpan sejumlah pemain intinya untuk menghindari Kidra. PSIS pun takut 0-3 dan tampil sebagai runner-up grup P. Inilah partai semifinal Liga Indonesia kelima antara PSIS melawan tim favorit juara Persijau. Sadar kalah mati di pemain, para pemain PSIS tampil dengan semangat smartan untuk memenangkan pertandingan. Hasilnya, go tinggal penyakit bandar menempahkan ramalan banyak orang. PSIS maju ke final dengan mengalahkan persijauan 1-0, 1 April 1999. Tenoklah Manado yang baru saja menjadi tuan rumah panggilan final Liga 5 juta lalu. Antusiasnya masyarakat kawan-kawan ini tak terlalu tinggi dibanding kota-kota yang dikenal sebagai sentral sepak bola. Indikasinya terlihat ketika mereka begitu bergairah menyaksikan partai final Liga 5. Sejak siang, kekandung cepat bola ini sudah menyerbus bagian kelabat, meski trik matahari sangat meningat. Mereka tidak tak peduli, meskipun yang bertandung sama sekali tidak membawa atribut kebesaran atau Manado. Memang karena ini pertama kali diselenggarakan di Sulawesi Utara untuk final atau grand final dari Liga 5. Jadi otomatis masyarakat Sulawesi Utara tentu mendukung terselenggaranya turnamen ini. Sukat sportif dan tertib memang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Padahal stadion kelabat disesaki sekitar 20 ribu penonton jumlah maksimal yang bisa dikampung stadion ini. Ribuan penonton lain terpaksa menyaksikan partai final melalui televisi yang disediakan oleh panitia. Sejumlah besar warga terpaksa menyaksikan bukit dan gedung-gedung yang berada di sekitar stadion. Sebenarnya publikasi besar-besaran sudah ada ya. Praktis ya Sabtu berita langsung minggu ya. Terima kasih termasuk ANTV di televisi semua itu sudah publikasi. Nasional kan sekarang informasinya sudah jalan lancar ya jadi justru tanpa kita publikasi besar-besaran sudah secara nasional ya. Kita tinggal menetapkan saya menyampaikan soal ketepatan jamnya aja gitu. Manado terbukti sukses mengelar partai puncak yang syarat gengsi. Jika pembahasi tempat mampu membangun fasilitas yang lebih representatif, terutama menambah kapasitas tempat duduk dan memperbaiki kondisi lapangan, Manado layak menuduk alternatif membelah ke tempat yang bergensi. Partai final Liga Indonesia ke-5 berlangsung anti-klimaks. Pertandingan puncak ini semula teranggap batal lantaran tewasnya sejumlah supporter PSIS di Depok yang mengakibatkan izin pertandingan Liga Indonesia dicabut Kapulda Metro Jaya. Final pun akhirnya digelar di Stadion Kelabat Manado 9 April 1999. PSIS akhirnya tampil sebagai juara dengan mengandaskan Kesebayo 1-0 lewat gol tinggal ke Gio. Untuk kedua kalinya PSIS menjadi yang terbaik di papan kata-kata luar nasional setelah tahun 1987. Pesta kemenangan pun mewarnai Stadion Kelabat. Tangus, haru, dan kruksium sesama pemain, pelatih, dan ofisil PSIS merebak seusai pertandingan. Cataplah nama video sang pendekar PSIS asal terwadah di Jawa Tengah. Jawa Tengah kemenangan Jawa Tengah, Jawa Tengah, merebut luar juara Liga Indonesia 5 setelah di partai puncak mengalahkan Persebayo 1-0 di Stadion Kelabat Manado. Berkat gol tembanyi, reputasi Sabukul Semarang kembali terangkat setelah 13 tahun terakhir kegelam. Saya punya motivasi, mas bikin mengalahkan Persebayo gitu aja. Masa dua kali kita kalah terus ya. Itu aja. Terima kasih telah menonton! Mereka terlihat seperti kesetanan atau mungkin tidak sampai menit terakhir, tidak turun menit terakhir. Itulah motivasi yang mereka tanamkan sampai sekarang. Dan kita punya moto pantang mundur yang sampai sekarang ini yang kita bawa di dalam lapangan. Mungkin tidak akan ada orang mengerti, dan disulah anak-anak tertempa. Dengan motivasi pantang mundur ini, mereka setiap saat, walaupun mereka dalam situasi apapun, mereka akan berbuat dengan motivasi yang cukup tinggi. Terima kasih telah menonton! Sambutan meriah konten diberikan ratusan pendukung-dukung ini hingga ke hotel sentri Manado tempat mereka menginap. Dan, mesti pesa kemenangan yang dilakukan di kamar hotel, para pemain dipaspikan kapales sabun, hinggaulkun, maupun bud tenhaerja sampai yang tersemarau. Terima kasih. Terima kasih.